Intro Baik kita kembali lagi bersama Wita Wita ini adalah yang menjadi model di video klip lagu Meli Guslo yang berjudulnya Bertemu Kembali Dimana disitu dihadirkan sosok meniang Nika Ardila gitu ya dengan teknologi AI Ini coba kita lihat dulu komentar netizen bunyinya antara lain Sampai bolak-balik lihat dia tapi gak ada loh mirip sama ada yang bilang ada gak mirip katanya sama Almarhumah Nika Ardila Yang berikutnya komentar ya Suradaranya memang pintar memilih model actingnya sesuai ekspektasi mirip Nika tinggal dimodifikasi dengan teknologi AI Yang berikutnya yang lebih kenal Nika cuma Meli mungkin ada alasan kenapa Meli milih dia jadi Nika gitu Yang berikutnya banyak yang mirip Almarhumah tapi poster badan tak sama makanya menggunakan teknologi AI Mereka juta poster badan sama tinggi sama lebar wajah sama jadi ini pro kontra ya Ini memang Masya Allah defense nya sampai Wah luar biasa sampai sekarang juga masih aja mereka tuh apa ya tetap setia gitu Nah kamu sendiri kamu sendiri ketika pada saat itu kamu gak lihat hasilnya seperti apa kan Ketika pertama kali kamu lihat reaksi kamu kayak gimana? Waktu tanggal 6 merinding dan nangis Nangis? Itu nangis aku nangis Itu merinding sampai sekarang kak ini tuh merinding Aku merinding terus jadi kayak maksud aku Kak itu gue bukan sih bukan kan tapi badannya gue Aku ngerasa kayak aku ngerakin badan aku cuman mukanya bukan aku gitu Aku ngerasa kayak aku masih di lokasi syuting itu gimana vibesnya gimana orang-orangnya gitu energinya gitu Terus pas ketemu pas tanggal 6 aku langsung kayak Dan serius loh ini gue tapi mukanya ini Nika Ardila kayak gitu kak Jadi kayak masih gak nyangka sih Kamu sampai nangis Sedih sih sedih apalagi ngeliat Teh Meli tuh kemarin kan sempet nyanyi ya di Kemang ya kalau kemarin tuh Itu Teh Meli sampe nangis pas nyanyi itu aku juga ikut Teh Meli nangis Karena ngerasain gitu maksudnya Kamu ikut ngerasain padahal ketika Nah ini pun sedih Kamu liat masih sedih? Oh iya Ya no no it's not acting best It's kayak gimana ya kayak They're like best friend tapi kayak kepisah terus aku Aku tuh ngerasain pada saat aku bikin video klip Waktu pas syuting di satu scene sama Teh Meli itu aku nangis kejer Itu aku nangis tanpa aku pengen nangis gitu Jadi kayak tiba-tiba aku lagi liat di prom camp gitu Oh ini hasilnya aku sama Teh Meli ini yang satu scene gitu Karena memang pada saat pembuatan itu satu scene Teh Meli Wita istirahat Wita take Teh Meli istirahat kayak gitu kan Ada satu scene dimana Wita dan Teh Meli itu berdua digabungin Terus Wita nonton prom campnya oh ini hasilnya Lagi ngomong sama Mbak Tesa oh iya gini ya Mbak Tesa tiba-tiba merinding sampe Sampe ini terus aku nangis kejer kejer tapi aku kayak ini gua kenapa ini gua kenapa Kayak gitu terus aku sampe pegangan sampe kayak asisten aku bilang Kak zikir Kak zikir Kak zikir Kak zikir Kak kenapa Kak kenapa gitu Aku kayak gak tau itu kayak nangisnya kejer tapi aku ngerasa positifnya itu mungkin sosok Almarhumah ada disitu energinya disitu walaupun gak ada yang bisa melihat Dan dia mau mengasih tau gimana dia terharunya dan senengnya bisa satu scene sama Teh Meli gitu sih Itu yang aku positif main Ini kan dua sahabat gitu dan lagu ini kan kisahnya adalah tentang perpisahan itu hanya sementara gitu ya Makanya judulnya bertemu kembali karena dulu waktu remaja mereka punya apa sih impian yang sama Mau nikah bareng gitu ya seperti itu ya Nah terus tadi juga Wita cerita dia tuh gak ngoyo banget akan atau gak pernah kebayang bahwa kamu yang kepilih gitu ya Karena ada banyak juga yang casting-casting Ada waktu pas tes cam itu ada kayak kira-kira 5 orang atau 4 orang setelah aku gitu Sebelum aku pun juga ada beberapa orang gitu Jadi kayak aku juga gak bakalan mikir kayak ah gue yang kepilih gitu enggak Kak Karena beda banget beda banget makanya kalau netizen bilang beda ya emang beda gitu Tapi ada yang jelasin enggak kenapa akhirnya kamu yang kepilih Karena dari gestur dan penjiwaan mungkin Ini rambut potong karena mau Aku dari 2022 itu sudah rambut pendek Emang pendek dan makanya mungkin Algi itu ngeliat aku pada saat itu Kak lu mau jadi Nika Ardila gak? Mungkin salah satu yang akan rambut Terus tapi pada saat sehari sebelum aku syuting katanya produsernya itu minta kalau aku dipotong pendek Tapi waktu itu juga ada yang simpang siur pas lagi di lokasi udah mau syuting Kok dipotong pendek kata T.M.E.L.I. gitu Karena mungkin T.M.E.L.I. ngeliat pas aku lagi test cam kan Jadi kayak si T.M.E.L.I. nya itu mungkin kayak menyayangkan rambutnya dipendekin lagi Kamu kan bilang tadi ya mau test cam kamu doa Terus kamu mau, pokoknya selalu doa gitu, mau syutingnya juga doa Doa apa yang kamu panjatkan? Aku Al-Fatihah terus doa pakai bahasa diriku sendiri Aku sebutin nama Al-Marhumah Binti Issyapa Terus Allahummaqfirlaha warhamma wa'afiyah wa'fu'anha Allahumma'alatabillahi gitu Terus Al-Fatihah juga Terus aku juga ya doain aja maksudnya kayak Teh Meli, eh Teh Meli, Teh Meli, Teh Meli Aku izin, aku wita aku izin Mau meranin Teh Meli di video clip ini sama Teh Meli gitu Minta ridonya, minta maksudnya dilancarin gitu Kita gak kenal mungkin, cuman mungkin ya doanya diridoin gitu Makanya kayak semuanya berjalan dengan lancar Al-Fatihah Oh biasa ya, ini memang legend gitu ya Jadi banyaknya sampai sekarang trending dan mereka tuh sampai ayuh gitu Masih ya bapak obat kangen ya Nah ngomong-ngomong soal kangen, ini ada yang akhirnya nyerah LDR ya Ini pasangan suami istri yang selama pacaran LDR, nikah 5 tahun juga kebanyakan LDRnya Akhirnya kayaknya pulang udah ke Indonesia aja Ada Tasya dan Reddy, kita lihat dulu profil mereka berikut ini Tasya Kamila, artis sekaligus penyanyi kelahiran 1992 yang waktu kecil Mempopularkan lagu libur telah tiba ini Menikah dengan Randi Bahtiara pada 2018 dan dikaruniai dua anak Keduanya yang sempat menjalani hubungan jarak jauh Karena Randi bekerja di Amerika dan baru pulang ke Indonesia pada November kemarin ini Membuat Randi ingin mencari pekerjaan di Indonesia Lantaran melewatkan momen tumbuh kembang anak 5 November kemarin, Tasya berulang tahun ke-31 dan mendapat ucapan romantis dari Randi yang isinya Celebrating the extraordinary women who not only bride my world but is the heart and soul of our beautiful family Sementara 12 November kemarin, Tasya memberikan ucapan hari ayah Dimana ia mengucapkan terima kasih kepada Randi karena mau membantu mengerjakan pekerjaan rumah dan mengurus anak Seperti apa kisah perayaan ulang tahun Tasya Kamila ke-31 Dan benarkah Randi hampir menyerah menjalani hubungan jarak jauh Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret Hai, kita sudah bersama dengan pasangan Tasya dan juga Randi Hai, selamat sore Sore, siang menjelang sore atau sore menjelang ya Ini update terbaru dari pasangan ini yang kita sering lihat ya anak-anaknya lucu-lucu banget Dan selalu bagikan bagaimana kehidupan mereka LDR ya Nah ini tanggal 23 September itu Tasya udah bilang Kayaknya Randi udah, kayaknya udah gak tahan di LDR ya Coba kita lihat di video berikut ini Jadi bapaknya gimana sedih dong bapaknya? Sedih, dia udah mau nyerah deh kayaknya LDR-an Dia udah setiap hari kayak, aduh gimana nih aku kayaknya harus cari kerja di Indo aja deh Aku bilang tanggung lah gitu kan, belum setahun kerja di sana Aduh tapi I missing out so much kata dia Iya, banyak banget yang dia lewatin kan Iya, iya, iya Jadi ibu yang maksa-maksa, udahlah tahan, tahan ya Udah lah, kejar dulu karir gitu kan Tapi dia kayak gak bisa, dia tuh family oriented banget orangnya Padahal ibu sendiri juga suruh tinggal di sana juga gak tahan ya Kalau aku justru workaholic, jadi karena kerjaan aku di sini Oh iya Oh iya Tapi kalau orang di sini apa sih yang dirasain sampai akhirnya, udahlah pulang gitu Iya kalau kayak pulang kantor gitu, sepi aja sendirian gitu gak ada keluarga Sementara mereka pernah ke sana terus kayak aku pulang kantor tuh seneng gitu ketemu keluarga Terus kayak suatu saat udah kayak lama udah tiga bulan kita gak tau apa dua bulan ya kemarin ya terakhir Lebih ya Iya terus kayak aku ngerasa kayak ngapain lagi sih aku kayak gini Iya kuat apa sih Iya kayak langsung eksistensial gitu pertanyaannya Kayak sebenarnya aku ngapain sih di sini Oh dalem-dalem Jadi yaudah deh Iya dan kayaknya waktu bersama keluarga kayaknya lebih penting daripada duit gitu atau kenyamanan kerja di sana Cuma kita kan mau testing out juga maksudnya kayak oke lah kalau di sana memang mungkin salarinya agak lebih gede daripada di sini Tapi worth it enggak gitu ternyata menurut dia gak worth it gitu tetep lebih keluarga itu priceless gitu Awww Ini tapi pertanyaan yang bener dan penting ya buat apa duit-duit buat keluarga tapi buat apa kalau jarang ketemu keluarga ya kan Ini anak kamu yang kecil yang perempuan masih ke dulu sopet gitu kan Lihat bapaknya sekarang udah bestie Oh udah bestie Nah ini salah satu kegiatan dibagikan aja dibagikan lagi sekarang adalah randi ngurus anak-anak gitu ya Kita tanya ini beneran begini atau aja untuk konten aja That's aya already that's aya erb da aya ya Sub indo by broth3rmax